Intro Dalam momentum bulan suci Ramadan dan menyambut Idofitri 1445 Hijriah atau 2024, Bank Indonesia Perwakilan Aceh menyiapkan dana sebanyak 5,4 triliun rupiah untuk penukaran uang pecahan baru. Kepala Kantor Perwakilan BI Aceh, Roni Widijarto dalam kegiatan kick-off Semarak Rupiah Ramadhan dan Berkah Idofitri atau Serambi 2024 mengatakan pihaknya telah menyiapkan 5,4 triliun uang kertas baru berbagai pecahan untuk kebutuhan masyarakat saat Lebaran Idofitri 2024. Jumlah tersebut akan memenuhi penukaran uang kertas Bank Indonesia Perwakilan Aceh dan Bank Indonesia Perwakilan Luk Sumawe. Di mana Bank Indonesia sinali dengan Perbangkansarya, Bank Indonesia dan juga PRS untuk memberikan layanan kebutuhan penukaran. Di Aceh kita siapkan untuk 5,4 triliun dan itu insya Allah dengan memakbarkan jaringan perbangkans semuanya ya, dan pada Senin besok karena momentum di mana masyarakat seperti Mesir sudah mendapatkan THR, tentunya saat yang tepat untuk bagaimana secara maksib untuk kemudahan pelayanan tubuh. dan kami nanti tanggal 25 Maret ya sampai dengan tanggal 5 April ini nanti kita membunuh ya dari Perbangkans dan Bank Indonesia, itu ada mobil khas pelayanan yang tentunya untuk masyarakat bisa melepaskan. dan kami juga tentunya kami sampaikan Bank Indonesia melalui aplikasi ya si Twitter, yaitu masyarakat yang melepaskan diri, kapan dan keberapa orang ke sana, namun kita membutuhkan kemungkinan masyarakat dan yang mengingat ahli yang kemudahan tubuh, karena sudah melepaskan di dalam tubuh ini, itu adalah masyarakat yang secara langsung, saya sudah ada perpandangan dan pelayanan. Sementara itu pemerintah kota Banda Aceh saat menghadiri kick-off Serambi 2024 di kantor perwakilan Bank Indonesia Aceh meminta agar mobil-mobil khas keliling yang melayani penukaran uang pecahan kertas baru bisa beroperasi di tempat-tempat keramaian. Kegiatan penukaran ini dapat dilaksanakan di berbagai tempat keramaian, di pasar, kemudian di perkantoran juga, yang menurutkan keramaian, dan bahan masyarakat tadi disampaikan 4 juta per orang. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, mendapatkan rupiah yang baru di semua tempat yang di pasar, masyarakat ini lah, di kemayungnya mungkin, mungkin di ratu segera ini nantinya, atau di tempat-tempat umum. Sehingga ini sangat terpengaruh masyarakat terkait dengan kebangunan. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.